Intro Kehadiran mantan ketua umum pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah Din Syamsuddin pada acara tablik akbar di Kapanewon Sewon Bantul mendapatkan sambutan hangat dari seluruh warga Muhammadiyah setempat acara tersebut diikuti lebih dari 2.000 kader yang memadati halaman sekolah SMA Muhammadiyah Sewon dalam kesempatan tersebut Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu mengungkapkan soal kriteria calon pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027 yang akan diputuskan pada Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Surakarta, Jawa Tengah beberapa hari lagi Pihaknya menilai pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027 mendatang diperlukan darah segar dalam struktur kepengurusannya yang mampu menghadapi tantangan baru di masa depan Tampilnya figur kader muda Muhammadiyah perlu ditambah agar PP Muhammadiyah ke depan lebih dinamis dan progresif Mengingat sebagai kekuatan masyarakat madani nyata di Indonesia dan elemen dari gerakan Islam global Muhammadiyah perlu memberi respons yang tepat, cermat, dan strategis baik untuk masalah Indonesia maupun dunia Eloknya, lazimnya ya yang sudah lama berkhidmat ya di PP Muhammadiyah itu berilah kesempatan kepada kader-kader dan tokoh-tokoh lain Jadi kalau 19 atau 13 idealnya yang dipertahankan itu cukup sepertiga saja sehingga bisa ditambah 12 dan kader-kader muda, kader-kader ya tidak muda tapi masih bersenangat muda darah segar khususnya yang berada di lingkungan dekat kantor pusat Muhammadiyah Kini pimpinan pusat Muhammadiyah telah dinahkodai dua orang profesor yang sekaligus intelektual ulama yakni Profesor Haidar Nasir sebagai ketua umum dan Profesor Abdul Mu'ti sebagai sekretaris umum dan telah berhasil membawa Muhammadiyah kian maju dan bahkan mengglobal Menyinggung soal Muktamar pihaknya optimis bahwa kongres tersebut tidak hanya berjalan dengan lancar tetapi juga berkualitas, elegan, dan bermartabat Diharapkan kongres tersebut dapat melahirkan keputusan-keputusan yang berkualitas demi memajukan peran dan kontribusi Muhammadiyah baik bagi bangsa, negara, serta kemanusiaan universal dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Joko Pramono Adi TV 5.000 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta